Intro Marsanda beranikan diri buka suara Baim tak bisa berkutik saat Paula buka fakta yang sebenarnya Nama selebritas Marsanda hari ini mendadak heboh pasca sebuah statement terbarunya Menceritakan fakta siapa sosok Baim buang pasca dirinya Telah menuding jika Paula Verhoeven telah berselingkuh di belakangnya Hal ini diungkapkannya langsung yang diundang dalam acara rumpi No Secret bersama Fanny Ross Awalnya Fanny Ross mempertanyakan keyakinan Marsanda soal alasannya tak pernah percaya kepada Baim buang Setelah satu video bocor ke media membuat Baim tak berkutik dengan fakta ini Semua orang telah tertipu Bagaimana ulasannya? Inilah news update kali ini Rupanya selebritas Marsanda tak tinggal diam saat Paula Verhoeven Yang dituding sebagai peselingkuh oleh Baim buang baru-baru ini Melalui keterangan terbarunya Marsanda sempat membahas soal hubungan asmarannya dengan Baim buang mantan kekasihnya itu Apa yang buat kamu gak percaya? Kata Fanny Ross Marsanda lantas menjawab bahwasannya dia bisa membedakan antara orang yang baik, orang serius, orang bercanda atau hanya sekedar orang yang omongan semata Ya, kelihatannya kalau orang serius atau orang baik bercanda atau ngomong doang itu sangat kelihatan jawab Marsanda Fanny Ross lebih lanjut membahas soal Marsanda yang disebutkan sempat trauma saat menjalin asmara dengan Baim buang Apa yang membuat kamu trauma dari Baim? Tanya Fanny Ross lagi Mantan dari istri Ben Kasavani itu lantas berkelakar bahwasannya Baim buang merupakan mantan kekasih yang membuat dirinya menjadi trauma Ya, memang paling membuat trauma sama Baim jawab Marsanda Diketahui Baim buang dan Marsanda sempat menjalin hubungan asmara pada September 2006 Namun asmara itu kandas setelah Baim buang menikahi Paula Verhoeven pada 22 November 2018 Borita mengejutkan ini telah datang dari mantan pacar Baim buang sendiri, yakninya Marsanda Baim buang disebut telah resmi mengajukan permohonan cerai terhadap Paula Verhoeven di pengadilan agama Jakarta Selatan Hingga membuat Marsanda ikut buka suara Permohonan cerai itu sudah tercatat dalam sistem informasi penelusuran perkara SIIP Dan PA Jakarta Selatan sebelum menggugat cerai, hubungan rumah tangga dari Baim buang dan Paula Verhoeven sering sudah menjadi perhatian publik Hal ini disebabkan karena keduanya jarang sekali terlihat bersama lagi di depan umum Indikasi ini adalah masalah dalam rumah tangga Mereka terlihat dari perilaku keduanya yang seolah-olah sedang menghadapi konflik yang sangat besar Ternyata hari ini terbukti sudah hal itu dibenarkan oleh PA Jakarta Selatan Setelah Baim buang menggugat cerai, pernyataan dari Marsanda ini menjadi perbincangan publik hari ini Marsanda pernah mengungkapkan bahwasannya Baim buang adalah sosok mantan yang pernah membuatnya mengalami trauma sampai hari ini Sementara itu, di TikTok kini heboh menyangkut pautkan nama artis pria yakninya di masa itu dengan perceraian Baim dan Paula Ada juga nama yang disebut dengan Gilang Bagaskara Hanya saja, ada satu video yang menunjukkan kalau Paula pernah memberikan statement yang mengejutkan Usai digugat cerai, Paula Verhoeven terlihat mengunjungi puteranya Kenzo Eldrago Wong yang merayakan ulang tahun yang ketiga di rumah yang ditempati oleh Baim Wong pada Kamis 10 Oktober 2024 Namun Kenzo tidak berada di sana Yang menariknya adalah, di saat hari ini, nama Gilang Bagaskara juga disorot oleh netizen Kejadian ini lantaran dengan cuitan terbarunya yang mengomentari kasus perselingkuhan Paula, istri Baim Wong itu Komedian Gilang Bagaskara belakangan ini menjadi sorotan publik lantaran diduga telah ikut berkomentar Mengenai isu perceraian dari rumah tangga Baim Wong dengan Paula Verhoeven Sementara di pihak yang lainnya, tak sedikit juga yang tidak percaya dengan omongan Gilang Karena menganggap rumah tangga Baim dan Paula tidak bermasalah seperti itu Baim Wong sendiri memang sempat mengaku jika istrinya tersebut telah berselingkuh selama satu tahun belakangan ini Dengan pria yang merupakan teman baiknya sendiri Hal ini pun membuat netizen bertanya-tanya mengenai hubungan siapakah sosok sebenarnya Dari yang dimaksud oleh Baim Wong Apakah Dimas Seto atau Gilang Bagaskara? Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!